Kalau ada ibunya, kalau ada ibunya, sayang-sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada. Kau muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan, membaca dan mentala ah. Ahkamu zinati linnisa, karya syikh Amr ibn Abdul Mun'im Salim, hafidhallahu ta'ala wa wafaqahu. Kita sampai pada halaman yang ke-115. Larangan memakai pakaian yang sempit atau ketat, dan pakaian yang tipis atau transparan. Ukhtil muslimah, saudaraku muslimah, sungguh Islam berantusias untuk menetapkan segala aturan yang min sya'nihi memiliki sifat menjaga wanita ifataha kehormatannya. Sehingga tidak mengotori kemuliaannya, dan menjaga laki-laki agama dan taqwanya. Sehingga tidak tergoda untuk memandang wanita yang bukan istrinya dan bukan mahramnya. Maka di antara bagian dari aturan Islam, yang khas berkenaan dengan pakaian wanita muslimah, yang memiliki alatimin sya'niha, yang memiliki sifat, tahqiqudalika mewujudkan hal di atas. Menjaga kehormatan wanita dan menjaga ketakwaan laki-laki adalah larangan bagi wanita untuk memakai pakaian yang ketat, press body, semisal celana pensil, atau yang lainnya. Maka pakaian jenis ini, ya sifu dia mendeskripsikan, menggambarkan dengan jelas, izhomal mar'ati, tulang badan, tulang bodi seorang wanita. Memperlihatkan dengan jelas, karena ketatnya, sodraha, bagaimanakah dada dan buah dada wanita, wa'ajizataha, dan bokong atau pantatnya. Dan ini semua adalah, ta'idham, bisa diterjemahkan dengan laku badan. Maka pakaian yang ketat itu, mendeskripsikan laku badan perempuan, tonjolan di dada perempuan, tonjolan di pantat perempuan, yang ini semua adalah, tempat, sumber gudaan, pada diri seorang wanita, bagi laki-laki normal. Yang bagian-bagian ini wajib ditutupi, dan menutupinya bukan hanya, dengan membungkusnya. Maka menutupi, itu beda dengan membungkus. Sebagian muslimah mengira bahasanya, yang penting dibungkus, ada kain yang membungkus. Sudah pakai, mbak, kudung mini, terus ini, pakai celana-celana pensi, tidak masalah, karena sudah dianggap menutup. Padahal yang terjadi baru membungkus saja. Maka lebih dari sekedar tertia, yang namanya menutupi, bukan hanya membungkus, namun juga tidak memperlihatkan batas-batasnya, atau lekuk-lekuknya, dan bentuknya. Dan ini tidak akan terjadi, yang namanya menutupi, dan bukan membungkus, itu tidak akan terjadi, kecuali dengan memakai, malabis fatfadah, pakaian yang longgar, wasiah yang longgar, yang tidak mendeskripsikan, bentuk lekuk badan. Dan terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melarangan memakai, pakaian yang sempit bagi wanita. Dari Usama bin Zaid Al-Qalbi, Radul La'an Hubliya mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan pakaian kepada aku, pakaian kiptiah yang tebal. Dan ini adalah di antara pakaian, yang dihadiakan oleh, dihiyah Al-Qalbi kepada Nabi. Lantas pakaian itu, kuberikan kepada istriku, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada aku, di kesempatan berikutnya, setelah Nabi ngasih hadiah, kenapa engkau tidak memakai, pakaian kiptiah, yang dihadiahkan oleh Nabi. Maka hadis ini menunjukkan, bahasanya menghadiahkan hadiah, hukumnya boleh. Dihiyah Al-Qalbi menghadiahkan, pakaian kepada Nabi, kemudian Nabi menghadiahkan, pakaian tersebut, kepada Usama bin Zaid. Maka, ketika Nabi tanya, kenapa engkau tidak dipakai, pakaian yang kemarin. Maka kukatakan, Wai Rasulullah, kuberikan pakaian tersebut, kepada istriku. Rasulullah SAW lantas menyampaikan, murha, perintahkan istrimu, fal taja'al, maka indahlah dia letakkan, tahtaha, di balik kain tersebut, kain dalaman. Maka minta istrimu, pakai kain dalaman, terlebih dahulu, baru pakai pakaian itu. Kenapa? Ini akhrafu antasifah hajma'idhomihah. Karena aku khawatir, pakaian tersebut, mendeskripsikan, bentuk lekuk tubuhnya. Demikian hadis, saya lihat kelima Ahmad. Maka hadis ini menunjukkan, apa yang telah kami sampaikan. Bahasa ini tidak boleh pakaian, tidak boleh pakaian wanita itu adalah pakaian yang menggambarkan lekuk tubuhnya. Wa'idhan demikian juga, pakaian kipti itu pakaian Mesir yang tipis, dakikah tipis. Jadinya transparan. Kemudian Nabi perintahkan, maka perintah yang terdapat, perintah yang warid yang berasal dari Nabi, supaya meletakkan rilalah. yaitu pakaian yang dipakai, di bawahnya sawab, di bawahnya kain, yaitu kain luaran, sawab di sini maknanya pakaian luaran. Maka rilalah itu berarti pakaian daleman, artinya, pakaiannya rangkap, pakaiannya rangkap dan double. Ya, bacanya rilalah. Nah, Nabi minta untuk memakai rilalah, pakaian daleman, rangkepan, tah-tahak yang dipakai, di bawahnya pakaian kipti. Inamahuwa, Nabi perintahkan hal ini, hanyalah karena lirik kaddiha, karena pakaian kipti itu pakaian yang transparan. Maka jika dijadikanlah pakaian yang tipis, ada pakaian daleman di bawahnya, maka tidaklah nampak darinya, tulang lekuk, badan seorang wanita, ataupun warna kulit seorang wanita. Kemudian dalel yang lainnya, dari Ummu Al-Qamah, Ibn Abi Al-Qamah, beliau mengatakan, Hafsa binti Abdirrahman, bertamu ke rumah Ibunda Aisyah, Radul La'an, Haistri Nabi SAW, dan Hafsa ketika itu memakai kerudung yang tipis. Fasyakadhu Aisyatuh. Maka kerudung tipis itu dirobek oleh Ibunda Aisyah. Maka di sini kita jumbai, nahi mungkar dengan tangan, dan ini nahi mungkar ini ditujukan kepada Hafsa binti Abdirrahman, yang masih tergolong keluarganya Ibunda Aisyah Radul La'anha. Maka nahi mungkar mengubah kemungkaran dengan tangan, itu tentu perlu melihat siapa yang diingkari dan siapa yang mengingkari. wakasadha khimaron kathifan, setelah dirobek diganti tapi. Setelah dirobek oleh Ibunda Aisyah, diganti dengan kerudung yang tebal. Diat kelima malik dalam wata dengan sanat yang hasan. Dan dalal yang ketiga adalah hadis Ibunda Aisyah, hadis Nabi SAW tentang, dua golongan dari umatku diantaranya adalah wanita yang berpakaian namun telanjang. Tentang apa maknanya disampaikan oleh Abu Umar, Ibnu Abdul Bar, Al-Maliki Rahim Allah Ta'ala di kitabnya At-Tamhid, yang dimaksud kasih Atun Aryat. Maka yang Nabi inginkan adalah Allah di wanita-wanita yang memakai pakaian yang khafif, yang tipis. Al-Adiyassifu yang menggambarkan. Yang menggambarkan warna kulit. Walayastur dan tidak menutupi. Maka wanita semacam ini memakai pakaian namun transparan, maka secara nama dia memakai pakaian. Namun secara hakikat dia telanjang. Nah pakaian transparan itu keharomannya, bukanlah keharoman that. Bukan keharoman that, pakaian yang tipis dan transparan. Namun keharoman tempat. Tinggal tempatnya. Sehingga disampaikan di paragraf selanjutnya, ada pun di depan suami, maka boleh memakai pakaian semacam ini, pakaian yang ketat, atau pakaian yang transparan. Ini boleh dilakukan oleh Lilmar Ati seorang istri. Liannah karena seorang istri itu diperintahkan untuk tazayun, untuk berhias dan berdandan, menarik perhatian, menggoda suami. menggoda laki-laki yang berpahala, itu adalah seorang istri yang menggoda suaminya. Jika kemudian godaan ini berhasil, kemudian suaminya menyetubuhinya, maka ada pahala sedekah, kata Nabi SAW. Dan diperbolehkan bagi suami, memandangi bagian mana saja dari badan istri, tunah harajin tanpa dosa, wallahu a'lam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah aruh satu, keringanan, bagi wanita untuk memakai pakaian sutra. Dan hal tersebut, kebolehan ini berdasarkan hadis-hadis yang sah yang menunjukkan hal itu. Di antaranya hadis dari Anas bin Malik ardu la'anhu, beliau melihat, Umul Kulthum, Putri Rasulullah SAW, memakai kain sutra, sayra, yang berwarna merah kalau tidak salah, sayra. Bacanya siara. satu jenis kain, fihi khututun sufrun, yang ada garis-garisnya berwarna kuning. Dan dari Ali bin Abi Talib, radu la'anhu, bahasanya ada seorang, mungkin bacanya Uqaidar Daumah, memberikan hadiah pada Nabi SAW, kain sutra. Lantas, setelah mendapatkan hadiah, Nabi hadiahkan dan Nabi berikan pada Ali. Kemudian Nabi katakan, belah kain ini, yaitu potong-potong kain ini, untuk dibuat sebagai kerudung, bagikan diantara sejumlah wanita bernama Fatimah. Karena di masa Nabi, ada banyak yang namanya Fatimah. Ada Fatimah istrinya Ali, istrinya Ibn Mas'ud juga, kalau tidak salah namanya juga Fatimah. Dalam riat yang lainnya, bainan niswati diantara para perempuan. Maka kesimpulannya, boleh bagi perempuan, memakai kain sutra. Namun, walakin uktah, waisudariku, tidaklah engkau sadar, rewasannya yang terbaik bagimu di dunia dan di akhirat, adalah zuhud dalam masalah pakaian sutra di dunia. Kenapa? Lima dikarenakan, boleh jadi, ya kok terjadi, karena memakai kain sutra, terjadi dan masuk sifat sombong. Kemudian yang kedua, karena dengan memakai kain sutra, itu bisa dikhawatirkan, muncul berbangga-bangga diantara sesama perempuan. Yang ketiga, membuat sedih wanita-wanita yang miskin. Yang keempat, bahkan kain sutra ini bisa menjadi sebab, terikatnya wanita dengan dunia, dan perhatian dia, perhatian wanita untuk mendapatkan remuan dunia, dan hukum asal, seorang wanita muslima adalah, wanita muslima adalah wanita yang zuhud, dengan remuan dunia, yang tidak berharga, di sisi Allah, karena dia adalah wanita yang, perhatian dengan akhirat. Dan Nabi SAW, memilihkan untuk keluarganya yang terbaik, dan yang terbagus, di dunia dan di akhirat, yaitu tidak memakai kain sutra. Nabi SAW melarang istri-istrinya, untuk memakai perhiasan. Hilyah yang dimaksudkan disini adalah, kalung, cincin, anting-anting, gelang, para istri Nabi tidak pakai. Para istri Nabi itu tidak pakai, mereka polosan saja, tidak pakai gelang, tidak pakai kalung, tidak pakai cincin, tidak pakai anting-anting, mereka polosan. Bukan karena Nabi mengharamkan, hal itu untuk mereka. Bukan karena Nabi mengharamkannya, namun Nabi, bikin aturan untuk keluarganya. Dan seorang suami, seorang bapak, ya sah-sah saja bikin aturan. Semacam, tidak boleh ini, tidak boleh itu, asalkan itu bukan maksiat. Dan memakai, anting-anting, gelang, kalung, hukumnya mubah. Sandinya suami, atau ke bapak, seorang ayah, melarang anak perempuannya, dan istrinya, maka dia melarang hal yang mubah. Dan melarang hal yang mubah, satu hal yang boleh, bagi pihak-pihak, yang punya otoritas, untuk mengeluarkan aturan. Demikian juga, Nabi larang istrinya, untuk memakai, sutra, Nabi berkata kepada mereka, jika kalian menginginkan, perhiasan surga, dan, dan kain, sutra surga, maka janganlah, memakainya di dunia. Dikeluarkanlah, anak saya, dengan sanat yang sahih, dari Uqbah bin Amir, radhullah an'ahu. Kenapa demikian? Kenapa jika pengen, menikmati perhiasan tersebut, di akhirat, jangan pakai di dunia. Karena memakai emas, anting-anting, kalung, gelang, demikian juga sutra, itu akan menyebabkan, orangnya terikat dengan dunia. Sehingga jadilah, dia tawanan, bagi syahawatnya. Dan dia, dia tidak punya obsesi, dia tidak punya pikiran, kejuali mendapatkan dunia, dan dunia. Ya, namun, sekali-kali, wahai saudariku, janganlah engkau menyangka, bahasanya, larangan Nabi kepada istri-istrinya, ini adalah larangan haram. Ya, namun, larangannya adalah larangan makro. Karena, secara hukum, tidaklah mengapa bagi wanita, memakai emas dan sutra. Lebih-lebih lagi, di depan suaminya, untuk supaya tampil cantik, di mata suaminya, ada poin memakai, hiasan, gelang, cincin, dan yang lainnya, amam al-ajanib. Di hadapan, laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini tidak boleh. Maka tidak boleh baginya, untuk menampakkan, perhiasannya. Sebagaimana rincian, yang akan kami sampaikan, di hukum seputar, perhiasan, di bab yang, di nanti lembaran-lembaran, berikutnya nanti. Nah, kemudian, poin selanjutnya, adalah hukum, memakai kain, yang mengandung, salib. Maka, misalnya, di jumpai, ada rukuh, mukena, itu, bentuknya salib. Ada gambar, salib, yang nutupi bagian depan, badan. Maka, pakaian macam-macam ini, tidak boleh dipakai oleh wanita muslimah. Apalagi, dalam keadaan, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasannya. Telah disampaikan, dan telah kita ketahui, bahasanya, tidak boleh bagi wanita muslimah, untuk berdandan, atau memakai, sesuatu yang, menyerupai wanita ahli kitab, wanita non-muslim. Yaitu hal-hal, yang diketahui, kalau itu adalah, tampilan lahiriah, wanita non-muslim. Mengingat sabda Nabi SAW, khalifun musyriqin, selisilah orang-orang musyrik. Dalam rehat yang lain, fakhalifuhum, selisilah mereka, itu orang-orang Yahudi. Karena, menyerupai non-muslim, dalam tampilan lahiriah, adalah seruan, dan ajaan, untuk menyerupai mereka, dalam, kondisi hati, dan batin. dan diantara, tampilan lahiriah, wanita nasrani, yang ini, didukung oleh, kondisi batin, yaitu akidah. Ya, akidah mereka adalah, memakai, salib, atau memakai kain, yang ada padanya, gambar salib. Maka tidak boleh, bagi, wanita, wanita kaum muslim, untuk memakai pakaian, yang, dihasipadanya, gambar salib. karena terdapat padanya, untuk menyerupai non-muslim, dalam tampilan lahiriah, dan juga dalam tampilan, dan dalam, kondisi batin juga. Karena, orang-orang nasrani, mereka, beribadah, menyembah Tuhannya, dengan memakai salib, dan, mencari berkah, dengan salib. Dan, larangan ini, tidak hanya, berlaku untuk perempuan, juga berlaku untuk laki-laki. Di Jumbai, ada klub, sepak bola, yang, ada logo salibnya. Kemudian, ini, jadikan kahos, kemudian dipakai oleh, seorang laki-laki muslim, ini, tidak boleh. Dan, dalil, tidak boleh memakai kain, yang ada, padanya gambar salib, hadis dari Bunda Aisyah, r.a. Anda hasilnya, Nabi s.a.w. tidaklah membiarkan, sesuatu di rumahnya, di rumah belia, mengaduk unsur salib, kecuali, akan belia hapus. dan, yang ada di kain. Dan, semisal, itu adalah satu benda, ini, nampaknya ada di Mesir, tidak kita jumbai, yang disebut dengan kunci kehidupan. Nah, dia serupa dengan salib, dalam bentuknya, ditambah, itu adalah, perilaku lahiriah, non-muslim, wallahu alam. Demikian, kurang lebih yang, kita bahas, empat tahun, siang hari ini, wassalallah ala nabina muhammadin, wa ala alihi wa s.w. wa alihi wa s.w. wa radawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, demikian, subhanaka Allahumma wabihamdika, syadha an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaiki. Terima kasih telah menonton!